Intro Tidak seperti film yang diadaptasi dari novel Film-film adaptasi dari video game justru jarang menerima pujian Bahkan dari penggemar game tersebut Banyak mengandalkan efek visual dan jalan cerita Yang terlalu jauh dari sumber aslinya Seringkali menjadi alasan-alasan film-film ini Dibenci banyak orang Kalian juga bisa melihat contohnya pada film adaptasi game paling empuradul Meskipun demikian, tidak semuanya seburuk itu Ada juga film adaptasi game yang sebenarnya lumayan bagus Seperti yang akan abah tayangkan berikut ini Tetap saja, kritikus tidak menyukainya Meskipun sudah ada penjelasan mengenai alasan Film adaptasi game selalu buruk Tapi ternyata hal tersebut tidak berlagu untuk film-film berikut Terlepas dari berbagai review buruk yang didapatkan Namun sebenarnya, ada hal-hal menarik yang membuatnya tetap layak ditonton Persi Abah Doda Check it out Need for Speed Sebenarnya, banyak aspek di film Need for Speed yang sesuai dengan gamenya Meskipun naskahnya kurang mendalam Namun, Aaron Fowle yang diperankan oleh Toby Marshall Sebagai aktor utama mampu membawakan perannya dengan baik Film yang diadaptasi dari game balapan Android ini Juga lebih bagus dibanding franchise film Fast and Furious Dari segi koreografi dan karena tidak terlalu banyak drama Sayangnya, Need for Speed menerima terlalu banyak kritik dan rating rendah Meskipun sebenarnya menarik untuk ditonton Fringe of Versia Terlepas dari whitewashing yang dilakukan oleh Disney Karena memilih J. Galen Hall sebagai Dustin Seorang karakter keturunan Timur Tengah Sebenarnya Fringe of Versia adalah film yang seru Mengusung gaya aksi ala Indiana Jones dengan campuran Virates of the Caribbean Film bertabur bintang ini menyajikan banyak adegan menegangkan yang disisipi dengan humor di beberapa bagian Tapi, Fringe of Versia juga dianggap menyanyiakan talenta para akturnya Seperti Ben Kingsley, Alfred Molina, dan Gemma Arthur Trudden Padahal, kalian bisa melihat bahwa mereka sudah diberikan waktu tayang yang cukup Kualitas acting pada pemain film Mortal Kombat memang bukan level Oscar Pun demikian dengan dialognya Jalan ceritanya juga mudah ditebak Tapi, setidaknya film arahan foul W.S. Anderson ini menyajikan keseimbangan antara action dan humor Selain itu, Anderson berusaha menyampaikan pesan kepada para penonton Untuk melawan rasa takut dan mengalahkan musuh dalam diri sendiri Sayangnya, semua kelebihan tersebut tidak mampu membuat Mortal Kombat mendapat rating yang lebih tinggi Silent Hill Film horror Sebagaimana film adaptasi game jarang mendapatkan apresiasi dari orang-orang di luar fanbase mereka Tidak heran jika Silent Hill Film horror sekaligus film adaptasi game Memperoleh nilai yang mengecewakan Padahal, Silent Hill begitu sesuai dengan apa yang ada di gamenya Hal ini tidak terlepas dari Christoph Gaines Sang sutradara Yang merupakan penggemar berat game horror tersebut Ia juga dibantu oleh tim developer Silent Hill Selama proses produksi Bahkan ada soundtrack dari game yang juga digunakan di versi filmnya Penggemar pasti mengenalinya Street Fighter Film yang dipintai oleh John Cloud Van Damme ini mendapatkan banyak kritik seperti film-filmnya yang lain Yaitu acting yang berlebihan Jalan cerita yang terlalu biasa Dan dialog yang tidak bisa dimengerti Beberapa kritik lain yang lebih keras bahkan mengatakan bahwa Street Fighter adalah contoh utama mengawal film-film adaptasi video game Tidak akan bisa berhasil dan harus dihentikan sepenuhnya Padahal, ada banyak hal yang bisa dinikmati dari film ini Terutama cara para aktornya menghidupkan berbagai karakter Street Fighter ke dunia nyata Itu dia film-film adaptasi game yang banyak mendapatkan kritik Meskipun sebenarnya memiliki kualitas yang lumayan bagus Jika dinilai lebih jauh Sebenarnya terdapat beberapa kelebihan yang membuat filmnya menjadi seru Kalau menurut kalian, apakah film-film di atas memang seburuk itu? Apakah sebaiknya video game tidak perlu diadaptasi menjadi sebuah film? Jangan lupa Tinggalkan jejak digital kalian di kolom komentar Dan tidak lupa Abah mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah Subscribe, like, dan komen di kolom komentar di channel Abah Doda Semoga terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye, ciao